Intro Pasangan ganda putri Indonesia Apreni Rahayu dan Siti Fadya Silva Ramadanti memaksa unggulan pertama Cina Cheng Kichen dan Jiayifan untuk bertarung sengit hingga rubber game pada perempat final bulu tangkis bergu putri Asian Games 2022 di Huangsu, Cina pada Jumat 29 September namun upaya dari Apri Fadya masih belum bisa membuka jalan tim bergu putri Indonesia untuk meraih puin setelah dalam pertandingan yang berlangsung ketat tersebut akhirnya kalah 12-21 21-19 dan 20-22 kami bersyukur dengan permainan kami hari ini kami bisa bermain dengan lepas dan bisa menerapkan permainan yang baik yang kami mau sampai akhir memang hanya saja di puin-puin terakhirnya tadi tidak pas penerapan bolanya dan dari situ kami belajar lagi dari mereka papar Apri dalam rilis resmi PBSI ganda putri peringkat 7 dunia itu bangkit di game kedua meskipun sempat tertinggal cukup jauh di skor 19-15 Apri Fadya memberikan perlawanan yang meraih 6 poin berturut-turut hingga memenangkan game kedua dengan skor tipis 2-1-19 tren itu pun berlanjut di game ketiga di mana Apri Fadya juga sempat tertinggal cukup jauh dengan skor 15-10 hingga akhirnya menyamakan kerudukan 2 kali di skor 16-16 dan just 20-20 di game kedua akhir-akhir itu kami lebih inisiatif lebih siap dan lawan terlihat lengah kata Apri kami belajar terutama saya harus lebih cerdik lagi di puin-puin akhir atmosfer bergu juga berbeda dari nomor perorangan jadi ini pengalaman terbaik saya Ujar Fadya keduanya pun berharap para atlet putri yang bertanding hari ini bisa memberikan penampilan maksimal di nomor bergu putri Asian Games 2022 sayangnya itu tidak terjadi Indonesia akhirnya kalah 3-0 dari tuan rumah Cina produk tangkis nomor bergu putri sebelumnya Apri Fadya ada tunggal putri Grio-Grio Mariska Tunjung kalah dari Cine Yuvi 2 game langsung dengan skor 14-21 12-21 selamat menikmati